Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan forum diskusi dalam rangka Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Juli. Tema yang diadakan pada kali ini adalah Suara Anak Indonesia 2019. Acara dilaksanakan di WI Media Center Gedung KPPA Jakarta. Dan darah sumber yang dihadirkan pada kali ini adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak KPPA, Liz Rostianti, dan terakhir adalah Fasilitator Forum Anak Nasional, Fadeo. Mari kita simak dialognya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dua dari tiga anak Indonesia pernah mengalami kekerasan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Untuk hari ini, rekan-rekan media sekalian akan mendengarkan tanggapan tentang bentuk partisipasi anak yang sesungguhnya tanpa intervensi dari orang dewasa yang dibacakan oleh anak Indonesia pada perayaan Hari Anak Nasional yang ke-35 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli lalu. Nah, sumber kita yang pertama adalah Insinyur Liz Rostianti MSI. Beliau adalah Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak pada Deputi Tunggu Kembang Anak. Yang kedua adalah Bapak Susanto, beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, maka KPAI tidak terlepas yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa KPAI melakukan pengawasan untuk melihat sampai sejauh mana sih anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka termasuk bagaimana mendapatkan pertolongan pertama di saat anak-anak itu mendapatkan kecerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat maupun orang-orang di luar dari keluarga atau orang-orang terdekat mereka. Yang ketiga adalah Generasi Muda, merupakan Forum Anak Nasional adalah Fadil, juga akan menjadi narasumber ketigaan kita dalam media talk hari ini. Untuk itu, dengan hormat saya persilahkan, Bu Lies, Pak Susanto, juga adik Fadil untuk ke depan. Kita akan mendengarkan bersama apa tanggapan dari ketiga narasumber tentang bentuk partisipasi anak sesungguhnya dari 11 suara anak yang dibacakan secara lantang di dalam Hari Anak Nasional yang ke-35 di Makassar. Yang pertama saya persilahkan untuk Ibu Lies, selanjutnya Pak Susanto, dan yang paling terakhir adalah Generasi Penelus Bangsa Indonesia. Disilahkan Ibu Lies. Terima kasih Ibu Ika, Bapak dan Ibu yang selamat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan selamat sejantara untuk kita semua. Sebelum kita ke suara anak Indonesia, saya ingin bicara dulu tentang partisipasi anak. Karena kenapa sih ada suara anak Indonesia? Sebenarnya anak Indonesia itu adalah bentuk perwujudan pandangan anak-anak Indonesia yang diwakili oleh anak-anak kita dari forum anak seluruh Indonesia, dari semua kabupaten, kota, 514 kabupaten, kota se-Indonesia. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, KPBPA itu punya, menginisiasi, membentukkan forum anak sebagai wadah partisipasi anak. Jadi, forum anak itu bisa, anggotanya itu, bisa dimasuki, seluruh anak Indonesia bisa masuk ke dalamnya, dan memang kita membentuk forum anak itu supaya bisa mengakomodir pandangan, aspirasi, kebutuhan, seluruh kelompok anak Indonesia. Jadi, forum anak itu sudah ada sampai saat ini, sudah ada di 34 provinsi, kemudian 433 kabupaten, kota, jadi dari 514 itu sudah 433 kabupaten, kota yang sudah punya forum anak, kemudian ada di 814 kecamatan, dan 1.081 kelurahan. Jadi, sudah sampai ke tingkat kelurahan. Nah, forum anak ini kita buat supaya mereka bisa menyampaikan, mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya terkait, yang terkait dengan anak-anak. Jadi, mereka yang harus mereka bahas itu adalah nasib mereka sendiri, bukan yang orang dewasa. Itu yang seharusnya saya pesankan. Tidak boleh yang orang dewasa, biar aja orang dewasa yang pikirkan. Anak-anak pikirkan teman-temannya yang mungkin yang kurang beruntung, yang belum terpenuhi haknya, dan sebagainya. Jadi, mereka punya peran sebagai dua P, pelopor dan pelapor. Pelopor, artinya mereka menjadi agen perubahan terhadap semua permasalahan anak yang mereka tahu, yang mereka lihat, yang mereka dengar. Kemudian, sebagai pelopor, mereka bisa melaporkan semua permasalahan anak yang mereka tahu, mereka dengar, mereka lihat. Jadi, mereka juga gak akan mungkin bisa menamani masalah itu sendiri, tapi mereka sebagai pelopor dan pelapor. Selain itu, mereka juga harus mempunyai partisipasi juga dalam perencanaan pembangunan. Jadi, kita sebut dengan PNPB, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Sampai mereka ikut dalam musren bangun. Mulai dari titik kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai ke titik nasional. Karena anak-anak ini juga kita tempatkan sebagai subjek dalam pembangunan. Supaya mereka bisa mengeluarkan aspirasi, pandangan, kebutuhan mereka terkait dengan nasib anak-anak. Nah, itu sebetulnya kenapa? Kita membentuk forum anak. Dan setiap tahun, mereka kita fasilitasi untuk bertemu. Jadi, seluruh anggota forum anak dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi itu bertemu di satu tempat. Ya, kebetulan pada tahun ini kita laksanakan di Makassar, tahun lalu di Surabaya. Jadi, berbeda-beda. Jadi, di Makassar, mereka bertemu dengan semua teman-temannya dari seluruh kabupaten kota, mereka bisa sharing masalah-masalah anak di daerahnya masing-masing. Kemudian, mereka menyampaikan apa yang sudah best practice lah, yang sudah mereka lakukan. Mereka juga menerima banyak masukan dari narasumber-narasumber sesuai dengan esu yang ditentukan. Nah, berdasarkan apa yang mereka peroleh itu semua, kemudian dengan cara mereka sendiri, mereka bentuk kelompok, mereka buat dalam beberapa kluster, buat kelompok-kelompok, mereka kemudian merumuskan sendiri apa yang menjadi suara anak Indonesia. Ini tanpa intervensi orang dewasa. Jadi, nanti mungkin Fadil ini sebagai fasilitator bisa cerita bagaimana sampai suara anak Indonesia ini bisa apa, bisa dirumuskan. Jadi, ini hasil-hasil kanya mereka sendiri tanpa intervensi orang dewasa. Jadi, orang dewasa nggak boleh masuk ke pintunya. Anda boleh mengamak, tapi nggak boleh ngapain-ngapain. Ini hanya melihat saja. Walaupun sebelumnya kami sudah memberikan arahan. Tapi kalau saya lihat dalam prosesnya, kayaknya orang dewasa justru harus banyak belajar dari anak-anak Bapak Santo, sekarang kayaknya orang dewasa harus banyak belajar. Mereka nyusun itu tuh, walaupun beda pendapat, mereka tetap bisa menghargai. Jadi, ada pendapat temannya yang nggak kurang ini, tapi mereka tetap tepuk tangan, nggak ada yang sampai. Mungkin kalau orang dewasa sudah marah-marah, jangan-jangan sudah walk out. Tapi mereka nggak ada. Mereka nggak ada. Tetap dengan ini bisa tetap menghargai teman-temannya yang walaupun pendapatnya mungkin tidak sama yang biasa. Saya juga berpesan, ini bukan menang atau kalah, ini bukan suara anak ini, bukan suaranya pribadi, tapi bagaimana kita bisa menyuarakan pandangan atau bisa mengakomodir semua aspirasi anak-anak Indonesia. Jadi, itulah sampai di saat muncul ini sebelas segera dituduk dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan-dekan yang kami banggakan, yang selamat di Bulis dan ini kader terbaik di Indonesia yang tentu kami banggakan. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa momentum hari anak nasional itu tentu tidak hanya menjadi momentum untuk seremoni. Ini yang penting kita, jadi catatan kita, tetapi harus juga menjadi momentum untuk refleksi perbaikan yang lebih baik kualitas penyelenggaraan pelindungan anak di kemudian hari. Banyak catatan-catatan yang katakanlah berlangsung di tahun 2018 misalnya. Satu terkait dengan tren kasus yang saat ini memang masih menjadi persoalan kompleks. Katakanlah terkait dengan kasus berbasis saygur, kasus pornografi. Ini masih menjadi persoalan serius bukan hanya menjadi tantangan katakanlah bagi anak Indonesia tetapi juga menjadi tantangan bagi orang dewasa. Maka ini tentu momentum hari anak harus menjadi loncatan untuk perbaikan yang lebih baik. Yang kedua ada beberapa tren yang tentu menjadi konsen kita semua ya terutama terkait dengan kasus perceraian di Indonesia. Perceraian di Indonesia itu kalau menurut data Mahkamah Agung di tahun 2018 saja itu ada 419.268 pasangan yang bercerai. Kita tidak hanya melihat bahwa aspek percayanya saja tetapi penting melihat dampaknya bagi anak. Banyak kasus-kasus yang diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu kompleks sekali ketika ayah ibunya bercerai masalahnya bukan hanya masalah pendidikan tapi masalah kesehatan kemenuhan hak dasar lain persoalan akses ingin bertemu memilih sekolah itu juga menjadi persoalan karena kadang-kadang ini juga menjadi sumber konflik sumber perbedaan pendapat antara ayah dan ibunya. yang ketiga saat ini memang kejahatan berbasis cyber luar biasa anak bukan hanya menjadi korban tetapi juga anak sering dinebakkan ini juga menjadi tantangan serius saya kira di tahun 2018 yang butuh konsen di tahun 2019 terutama di momentum hari anak nasional ini yang keempat adalah kasus-kasus bullying banyak kasus bullying yang tidak disadari sebagai bullying guru satu mengatakan bahwa ini masuk kategori bullying tapi guru yang lain belum tentu dimaknai sebagai bullying anak satu mengatakan ini hal biasa tetapi anak yang lain mengatakan ini stop bullying ini juga menjadi tantangan sering sehingga memang kita membutuhkan optimalisasi bukan hanya katakanlah upaya terus memasifkan terkait dengan model sekolah ramah anak menurut saya ini bagus sekali tetapi di biaya lain adalah bagaimana juga penindungan anak kemudian stop bullying itu menjadi budaya di lingkungan kita terdekat di lingkungan masyarakat di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekolah nah beberapa isu strategis yang penting menjadi perhatian di hari anak nasional ini pertama adalah penguatan kelembagaan menurut kami memang penguatan kelembagaan itu harus menjadi perhatian terutama lembaga-lembaga yang ada di daerah banyak ya lembaga di daerah sudah didirikan tapi kemudian supporting SDM supporting dana supporting lain-lain yang menjadi daya dukung itu dalam sejumlah kasus terbatas mungkin bukan mungkin tapi ada beberapa daerah yang memang sudah cukup kuat bisa P2 tapi P2 DKI sudah sangat kuat beberapa daerah lain sudah cukup kuat tetapi masih banyak lembaga-lembaga karya layanan yang memang masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah hal lain yang penting menjadi isu strategis dan menjadi perbaikan di tahun 2019 dan selanjutnya adalah terkait dengan proteksi anak dari dampak negatif dunia digital saat ini bagaimanapun masyarakat sudah mengetahui Indonesia itu dari berbagai survei mengatakan sekitar 150 juta penduduk Indonesia atau sekitar 56 persen masyarakat Indonesia itu sebagai pengguna medsos pertanyaannya apa sudah seberapa aman kah anak-anak kita dari dampak medsos itu ini hemat kami memang penting menjadi isu strategis yang menjadi penting menjadi konsep bersama yang terakhir adalah peran korporasi banyak case yang ini minim peran korporasi katakanlah misalnya korporasi yang bergerak di bidang medsos saja katakanlah twitter facebook kemudian yang lain hemat kami memang penting punya konsenitas besar bagaimana melindungi anak-anak kita kasus kasus bullying sadisme pornografi konten radikalisme saat ini memang masih banyak berselayar dan juga berselancar di medsos maka memang saya kira bukan hanya literasi yang dibutuhkan tetapi komitmen korporasi yang juga harus saya kira itu terima kasih catatan KPI tahun 2019 terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya ingin lebih bercerita tentang proses rumusan suara anak saya dan Bulis menjadi saksi bahwa tidak ada satupun titik koma yang kami ubah dari draft asli yang kami terima dari suara anak jadi tadi Bulis sudah menjabarkan tentang konsep partisipasi secara utuh dan itu yang berusaha kami terapkan pada perayaan Forum Anak Nasional 2019 ini kami sejak lama sejak Forum Anak Nasional hadir setiap tahunnya menyusun suara anak sebagai salah satu output dari kegiatan ini diharapkan suara anak ini kemudian nanti bisa menjadi referensi bagi para stakeholder para decision maker untuk mengambil atau membuat sebuah kebijakan yang berhubung dengan anak nah sejak tahun 2017 terjadi perubahan paradigma dalam proses penyusunan suara anak sebelum 2017 suara anak hanya disusun oleh perwakilan anak dari 34 provinsi di Indonesia mereka berkumpul dalam satu forum dipimpin oleh Pemurus Forum Anak Nasional merumuskan suara anak kemudian dari tahun 2017 2018 sampai terakhir 2019 sistem itu berubah kemudian dikenallah konsep aku lihat aku tahu dan aku akan itu konsep yang saling melengkapi pertama anak-anak diajak untuk melihat permasalahan dimulai dari lingkungan sekitar ini yang selalu pulis ingatkan bahwa anak-anak harus melihat masalah dimulai dari lingkungan sekitar gak perlu jauh-jauh tidak perlu bicara dalam skala yang luas tapi dimulai dari lingkungan yang terdekat disitulah anak-anak melakukan problem mapping melihat permasalahan berdasarkan 13 isu prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPPA bersama dengan tim Purimus Purikulum FAN 2019 13 isu itu diangkat berdasarkan permasalahan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh anak-anak seluruh Indonesia setelah mereka melakukan pemerintahan masalah mereka diberikan kapasitas diberikan tambahan pemahaman oleh para ekspert Kementerian PPPA menghadirkan 13 narasumber dari Kementerian Lembaga untuk menambah wawasan anak-anak terkait dengan isu yang mereka pilih yang terakhir dari 13 isu tersebut dikelompokkan menjadi 5 kluster sesuai dengan konvensi akhirnya muncullah 11 poin suara anak yang disusun secara bottom-up secara terstruktur mulai dari aku lihat aku tahu dan juga pengelompokan kluster kemarin puncak dari pengesahan suara anak ini dilakukan dalam forum diskusi akbar forum yang hanya dihadiri oleh 514 peserta ditambah oleh 10 observer termasuk di dalamnya saya bulis dan beberapa pihak lainnya disitu kami juga turut menjadi saksi betapa proses diskusi akbar tersebut dilakukan secara demokratis anak-anak menyampaikan masukan tanpa ada saran atau masukan yang dihambat oleh pihak lainnya dan itu dilakukan secara teratur secara tertib yang diluar dari ekspektasi kami sebelumnya sehingga proses perumusan suara anak yang awalnya kami targetkan selesai dalam waktu 120 menit hanya selesai ini membutuhkan waktu sekitar 90 menit dalam jangka waktu 90 menit mereka telah berhasil merumuskan 11 poin suara anak ini nah yang menjadi menarik adalah suara anak ini diikuti oleh rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh yang disusun oleh anak-anak forum anak dari setiap provinsi artinya sebelah suara anak ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tapi juga bersama-sama dengan forum anak turun serta mensukseskan sebelas poling suara anak ini mereka menyusun rangka tindak lanjut yang sangat terukur mereka membuat sesuai dengan kemampuan dan minatnya mereka yang itu dapat mendukung tercapainya sebelas poin ini salah satu contohnya adalah dalam rangka mengurangi penggunaan sampah plastik itu sudah kami terapkan pada peringatan format nasional 2019 ini dimana anak-anak bukan hanya anak-anak tapi seluruh pihak terkait peserta peserta pendamping panitia licent officer dari semua pihak tidak menggunakan botol plastik untuk minum KPPA telah memberikan botol minum kepada anak-anak yang bisa direfill setiap saat kemampuan prediksi kami hal itu bisa menghemat sekitar mengurangi sekitar 10 ribu botol plastik selama perayaan format nasional dari tanggal 19 hingga tanggal 22 itu salah satu bukti konkret betapa suara anak ini tidak hanya dilemparkan untuk didengar oleh para stakeholder dalam sebuah suara tapi juga diikuti oleh aksi nyata anak-anak terima diikuti diikuti